Apa yang menyebut Nina? Nina, Nina, apa yang berapa? Jadi, gue selama ini kan memang pecinta anak. Gue nyebut, Ninyinyin itu anak. Dan bertahun-tahun belakangan ini, emang gue udah ngelatih karena gue gak punya anak, karena semua penyakit gue, memang gue menumpahkan ini gue kesana, makanya gue nyebutnya anak. Dan gue tidak pernah menitipkan anak gue ke orang lain. Kecuali kepepet. Nah, kemarin itu kepepet. Tahun lalu iyalah gue dari sakit, terus kecerakaan, terus segala macem, beruntun. Dan gue harus pindah rumah, rumah steril, gue nintipin lah. Itulah gue juga kenal Donny lama banget. Temen gitu, dia juga anak musik, dia juga vokalis. Dan gue membanggakan tempat itu. Gue memperkenalkan ke dia, ke teman-teman gue, segala macem. I trust that. Bahkan di surat, ada surat kalo ampe ada apa-apa sama gue, udah ada instruksi jelas anak-anak gue cuma boleh dipegang sama ikan. Dan setelah berapa minggu tuh anak disitu, tahun lalu, gue mau ngambil balik nih, udah bisa ngambil balik nih, pindah rumah. Empat dipulangin, satu enggak. Alasannya waktu itu karena Nina ini suka berantem sama yang satu lagi yang putih. Karena yang putih emang belum steril. Gue bilang, oh oke deh. Nah pas si yang putih ini mau di steril, kenapa nyakit? Sakit, jadi gak boleh di steril menit itulah. Terus gue yaudah ngerawat dia dulu. Begitu udah ngerawat, gue bilang, Don, gak apa-apa deh Nina gue ambil. Please, gue kangen banget. Lagian rumah gue sekarang gede, jadi pisah gue pisah ruangan, gak apa-apa berantem juga. Gue bilang gitu. Oh masih beralasan-alasan, terus segala macem. Ya udah. Dari bulan apalah itu, pertengahan tahun lalu, sampai keluarnya surat itu, nyaris 2 minggu sekali, berapa hari sekali, ya sampai gue wujud ke sana, sampai diajain ke rumah, sampai gue whatsapp, sampai ke segala macem. Intinya Nina gak pernah pulang.